Intro Mencoba Anda dalam program Bebel Everyday Hari ini kita akan belajar dari bilangan fasal yang ke-14 Ini merupakan lanjutan daripada kisah yang kita temukan di dalam bilangan fasal yang ke-13 kemarin Bilangan 13 kemarin berbicara tentang bagaimana Musa mengutus 12 pengintai Dan dari 12 itu 10 orang menyatakan kabar pusuk kepada bangsa Israel Bahwa tanah kanaan didiami oleh para raksasa dan kotanya sangat besar dan berpubuh Sehingga mereka berkata kita tidak mungkin bisa maju dan kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka Hanya 2 orang yang masih berpikir positif, yang masih mengandalkan Tuhan Siapa? Yosua dan Kale Mereka lah yang menenteramkan bangsa itu Dan mereka lah yang berkata kita akan maju dan Tuhan pasti akan memberikan tanah perjanjian itu kepada kita Tapi bilangan fasal yang ke-14 ini kita lihat sama-sama Karena mayoritas mempengaruhi bangsa Israel dengan perkataan yang busuk itu Maka segenap bangsa Israel bersungut-sungut lagi Mereka marah lagi kepada Tuhan dan kepada Musa Coba perhatikanlah ayat yang pertama Segenap umat itu mengeluarkan suara nyarin dan bangsa itu menangis pada malam itu bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun Dan segenap umat itu berkata kepada mereka Ah sekiranya kami mati di Tahan Mesir atau di Padang Burun ini Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir Ibu bapak saudara semuanya Di titik ini mereka tidak hanya mengeluh Mereka tidak hanya bersungut-sungut kepada Tuhan maupun kepada Musa Tapi di titik ini mereka bahkan melakukan namanya kudeta Mereka berkata lebih baik kita angkat pemimpin dan kita pulang kembali ke Mesir Ibu bapak saudara semuanya Mereka sudah sangat-sangat kelewatan Berulang kali mereka bersungut-sungut Allah masih kasih toleransi Tapi kali ini mereka sangat kelewatan Mereka tidak menghormati Musa Mereka juga tidak menghormati Tuhan Mereka ingin kembali ke Mesir dengan mengangkat pemimpin Lalu apa yang terjadi? Tuhan menjadi murka dengan bangsa itu Apalagi melihat bahwa bangsa itu hendak melempari Musa dan Harun dengan batu Saya bacakan ayat yang ke-10 Lalu sekenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan dikemah pertemuan kepada semua orang Israel Mereka bahkan hendak meraja Musa dan Harun Ibu bapak sudah semua orang kalau sudah kecewa Sedemikian bisa jahatnya kepada pemimpinnya sendiri Kepada orang yang menuntun mereka dari perbudakan Ayat yang ke-11 Tuhan berfirman kepada Musa Berapa lama lagi bangsa ini menista aku Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka Tuhan berkata Berapa lama lagi bangsa ini menista aku Menista Tuhan Padahal Tuhan berulang kali menyatakan mujizatnya kepada mereka Ibu bapak saudara semuanya Tuhan buat mujizat setiap hari Tuhan buat banyak keajaiban di tengah-tengah mereka Tetapi rupanya cara pandang mereka selalu dipengaruhi Oleh apa yang dilihatnya oleh mata jasmani mereka Dan ayat yang ke-12 Inilah hukuman Tuhan yang akan diberikan kepada mereka Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampah Melenyapkan mereka Tapi engkau akan membuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka Tuhan berencana melenyapkan seluruh bangsa Israel Dan dari musalah Tuhan akan menjadikan bangsa yang lebih besar dan lebih kuat Di titik ini Bangsa Israel hampir dipunahkan oleh Tuhan sendiri Karena bangsa ini sedemikian keras hati Degil hati dan menista Tuhan berulang kali Sebagai kantinya Tuhan ingin menjadikan Musa sebagai bangsa yang besar Coba pikirkan Kalau kita jadi Musa Kemungkinan besar mungkin akan menyetujui rencana Tuhan itu Kemungkinan besar kita akan berkata Mengiyakan Karena bangsa ini memang sulit diatur Bangsa ini tidak tahu berterima kasih Bangsa ini terus protes dan bersungut-sungut Tetapi lihatlah respon Musa Bukankah itu untuk kesenangan Musa Untuk kepentingan Musa Sesuatu yang baik untuk Musa Tetapi lihatlah ayat yang ke-19 Inilah doa atau permohonan Musa kepada Tuhan Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiapmu Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir Sampai kemarin Berfirmanlah Tuhan aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu Musa di titik ini Dia punya kesempatan Untuk menjadi bangsa yang besar Tetapi Musa tidak mau hal itu terjadi Kalau bangsa Israel akhirnya dilenyakkan Karena itu dia meminta belas kasihan Tuhan Supaya diberikan kesempatan Supaya ada pengampunan buat mereka Inilah kebesaran hati Musa Sudah dikianati Sudah mau dibunuh Sudah dikudetan Tapi masih memintakan belas kasihan Buat bangsa yang mengkianatinya Inilah kualitas Musa Makanya tidak iran Kalau Tuhan berkata Tidak ada orang yang lemah lembut seperti hamba ku Musa Ini orang luar biasa Kita belajar yang pertama Belajarlah seperti Musa Kita dilukai Tapi tidak membalas dengan melukai Kita dilukai Tapi kita mengampuni Bahkan kita mendoakan mereka Dan yang kedua Kita belajar dari hal ini adalah seperti ini Bahwa dosa bukan berarti tanpa hukuman Memang bangsa Israel tidak dilenyakkan Bangsa Israel Kelangsungannya tetap dipelihara oleh Tuhan Tapi jangan lupa Dari mereka yang keluar dari Mesir Tidak ada satupun yang bisa masuk ke tanah perjanjian Kecuali Yosua dan Kalem Mereka semuanya mati di padang burun Tapi anak-anak mereka tetap hidup Dan mereka lah yang masuk ke tanah perjanjian Semestinya mereka semuanya yang keluar dari Mesir Semuanya bisa masuk ke tanah perjanjian Tapi karena dosa mereka Maka hanya anak-anak mereka yang bisa masuk ke tanah perjanjian Ingat dosa bukan berarti tanpa akibat Bukan berarti tanpa hukuman Ketika kita sudah minta ampun kepada Tuhan Minta ampun kepada Tuhan Tuhan pasti mengampun Tapi konsepensinya pasti juga akan kita tanggung Karena itu pikirlah dua kali Sebelum kita berbuat dosa Seperti halnya yang dilakukan oleh bangsa Israel Tuhan berkati kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!